Sebuah penulisan karena ini hasil daripada pengalaman bahwa persoalan badan jalan di atas tanah murah itu belum ada standarisasinya. Kalau kita lihat manual perkerasan jalan 2013 dan baru, masalah tanah murah itu belum ada diatur di situ. Cuma tidak disembawahi bahwa metode penanganannya harus melibatkan ahli bioteknik, tapi sejauh mana bentuk penanganannya bagaimana proses itu tidak diatur. Yang kedua, pengalaman yang kedua yang saya alami adalah ketika saya disuruh menangani sebuah proyek di atas tanah murah yang sangat kebal, ketika itu beberapa kali diskusi hingga ke lantai delapan di Paki Nurang, di situ dikatakan bahwa selalu ada persoalan bagaimana metode penanganan badan jalan yang selalu set up-set 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 up, itu bentuk penanganannya selalu bervariasi. Ada yang mengatakan cukup dengan emang-emang, ada perkuatan yang berdioteksel, ada yang memakai ceruncul, ada yang memakai panjang selat. Jadi, kita bingung gini sebagai konsultan waktu itu, kita bingung yang mana yang baik. Jadi, saya pikir mungkin ada penuhnya kita konsepkan, saya cuma mengusulkan, bahwa penting ada semacam perumusan bagaimana memilih metode yang tepat, dengan kebasis logikai yang tuntutnya jelas. Baik. Ya, next please. Ya, ini outline-nya kita lanjut terus. Nah, ini tanah lunak ternyata banyak tersebar, khususnya di Sumatera, Kimo, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Papua. Jadi, persoalan tanah lunak sebenarnya persoalan yang sangat-sangat mendesak untuk diwajikan penanganan yang lanjut. Persoalannya adalah bahwa metode penanganan tanah lunak ini masih dibatasi oleh standar, yang mana bahwa penyedikatan sebagai contoh itu cukup dengan misalnya JPR atau DCP. Padahal sebenarnya deposisi tanah lunak itu sangat kebal. Di dalam beberapa kasus, sudah diadakan overlay, tetap saja turun, tahun ke tahun, di semua fail konstruksinya. Malah yang tanah ekspansif di Sulawesi Tenggara, malah sudah dilakukan pelitian mendalam, tetap saja fail. Jadi, ada longsoran pada bukit yang deposisinya tanah ekspansif. Jadi, di dalam proposal saya, saya mengatakan bahwa perlu ada sebuah proses engineering decision process yang bisa kita pilih single stage saja dulu. Single stage decision process, di mana tidak perlu multi stage. Kalau multi stage itu sangat kompleks, ya. Karena satu alternatif bisa terkait dengan alternatif yang lain. Tapi kalau single stage, sangat bebas, ya. Terisolasi dari alternatif solusi yang lainnya. Next. Jadi, yang perlu kita ketahui bahwa di dalam mengajukan sebuah alternatif penanganan perkuatan badan jalan di atas tanah lunak, itu yang perlu kita ketahui adalah seberapa lengkap informasi yang kita prolet tentang deposisi tanah lunak itu. Kadang-kadang yang dilakukan itu cukup dengan pendidikan tanah yang surface saja, surface. Mungkin ke dalamnya satu meter tanah siub awal. Nah, itu yang tidak lengkap. Yang kedua adalah, yang menurut kita ketahui adalah risiko dari alternatif yang akan dipilih. Jadi, kita harus bisa me-estimasi kira-kira kalau kita memilih satu solusi penanganan untuk tanah lunak itu kira-kira apakah. Bagaimana peluang keberhasilannya, bagaimana khas yang akan didapatkan. Nah, ini yang perlu bisa di-estimasi. Dan saya mau menganggap bahwa estimasi itu salah satu jalannya adalah melalui pemodelan dan simulasi dengan pahaya termenai. Jadi, beberapa kongresia soker kita bisa pakai secara-cara kita semua tahu. Ada flak, saya termidas, dan seterusnya ada flak. Dan untuk, apa namanya, next please. Yang kedua, informasi yang kedua yang perlu kita ketahui sebelum melayukan metode penanganan itu adalah data-data yang ada, baik model, apa namanya. Data tentang model tanah, strategi gafing, input parameter tanah, kemudian dimensi yang ada, kemudian ini untuk modeling. Kemudian yang perlu juga kita harus dapatkan adalah data sekunder. Data sekunder ini yang sekarang kita lupakan bahwa seperti di daerah misalnya ya, di daerah-daerah di luar Jawa, tentu keterbatasan metode pelaksanaan untuk pelaksanaan itu masih dibatasi. Masih dibatasi hatinya, kalau kita menganggap satu metode solusi penanganan itu bisa untuk aplikabel di Jawa, tentu aplikabel di luar Jawa. Jadi, itu yang harus kita pun ketahui dari database kontraktor dan database proyek konsumsi yang sedilis yang sudah pernah dilaksanakan. Yang kedua, perlu juga jadakan data-data biologi, karena persoalan tanah bunga sendiri adalah persoalan biologi, persoalan sedimentasi dari apa namanya, tanah-tanah berbutir halus ya dari proses deposisi. Kemudian, dana hidrologi. Ini data ekonomi kadang-kadang kita berikan pada pral, persoalan pendekatan daya tubuh tanah itu banyak dikaitkan dengan tinggi rendahnya bunga tanah, ya, pengaruh kekanan air poli. Jadi, kadang-kadang kita melupakan bagaimana data tentang curah hujan, bagaimana dengan data tentang peristiwa banjian yang terjadi pada lokasi yang kita tangani. Next, please. Ini yang saya coba propose bagaimana persoalan kemampilan keputusan. Yang pertama ini tentang, kira-kira ada dua data di solusi, kemudian ada tiga hal yang akan mempengaruhi apakah kita memilih solusi nomor satu atau nomor dua, sebagai contoh. Yang pertama, faktor alam. Yang kedua, butuh pelaksanaan di lapangan. Yang ketiga adalah pengalaman kerja dari kontraktor itu sendiri di daerah. Kemudian, kita harus bisa mengikuti konsertensi piaya, daripada alternatif solusi nomor satu, misalnya. Kemudian, bagaimana penuang kegagalan. Penuang kegagalan dikaitkan dengan faktor alam. Misalnya, penimbunan biasa. Dia akan gagal jika muka tanah terdekat. Dia akan mudah turun, karena tanah rumah jika muka tanah terdekat, itu artinya penuang, kegagalan, metode penimbunan biasa akan mudah, akan dihidih jika faktor alam tidak selesai. Kita siasat. Kemudian, butuh pelaksanaan. Ini juga harus kita tahu berapa peluang keberhasilannya. Bagaimana butuh pelaksanaan di Papua. Bagaimana butuh pelaksanaan di Pemantah. Ini saya sekali kalau persoalan muntuh, ini kita tidak ada database. Database, apa namanya, kemampuan kontraktor. Kemudian, pengalaman kerja kontraktor juga masih kurang. Tapi saya rasa untuk ke depan, jika ada database, maka kita bisa menghitung secara statistik seberapa besar peluang keberhasilan, kalau kita buat analisis kelet peluang, seberapa besar peluang penanganan metode perubatan tanah rumah dengan input kontraktor di daerah ini, di daerah Papua misalnya, di Sulawesi dan sebagi sebagi. Ini penting. Next, please. Kira-kira ini teorinya bahwa di dalam memilih semua alternatif yang kita perlu ketahui adalah expected value daripada solusi itu adalah sigma daripada konsekuensi biaya dikait peluang kegagalan karena faktor alam, sebagai contoh, plus konsekuensi biaya dengan peningkatan muntuh, pekerjaan dikait peluang kegagalan, karena muntuh, misalnya muntuhnya, walaupun dipikirkan ternyata rendah, plus konsekuensi biaya karena pengalaman kerja kontraktor dikait peluang kegagalan, ekibatkan adalah kurang kompetensi daripada kompetensi daripada kontraktor. Next, guys. Kemudian, Nah, ini kira-kira kita buat matriksnya, seperti ini. Saya rasa ini adalah matriksnya. Next. Nah, ini semua saya buat satu studi kasus tanah lunak di daerah Sulawesi Barat. Nah, tiket, ini jalannya sekitar 4 km, ini adalah, ini setiap tahun, setiap tahun di timun tetap raya turun. Next. Ini kondisi biologinya merupakan proses deposisi dari pergunungan Molybraw, yang merupakan tipe batuan luku pada era kortenery. Karena lokasi sedimen itu berada di sungai, jadi proses sedimentasinya itu ditransportasi oleh sungai Larian. Sungai Larian. Oleh karena itu, formasi biologi yang tebal dengan sedimen itu sangat tebal, sehingga 3,5 km tebalnya. Next, please. Ini hasil penyelidikan tanah, jadi kami mengadakan penyelidikan tanah, satu son, dua son, satu bor. Bor itu di daerah yang paling, paling kritis, yang paling bos kondisinya. Kita lihat di sini bahwa, di sini ada lapisan fit, ya, fit di kedalaman 9 meter, kemudian di bawahnya adalah pasir rus, pasir rus hingga pasir padat. Di sini dapat disimpan bahwa, 8 meter timunan sudah pernah dilaksanakan, jadi 8 meter timunan, karena di atas ini adalah klesen, klesen, pasir dan alam itu. Jadi, sudah pernah hampir 8 meter pun, itu masih tetap terjadi penunggungan, karena posisi adanya ketebalan api sampit, dan pasir rus. Next, please. Ini adalah data lab, saya merupakan banyak. Lalu menjelaskan, kita berbawakan ruptur, kemudian. Next. Ini komodela menggunakan praksis, dua dimensi, data-data esing dan data lab, kecuali modus yang itu dari korelasi, dari data SPT, dan bagian dari data N, dari rumusnya abau. Jadi kemudian data, treatmentnya mikrofile, corococin, regulatif, phycelet, PA, EDI, dan model. Next. Ini adalah pebebanannya, karena kita menggunakan beban dalam dintas, kita harus menggunakan beban dinamis. Next. Ini adalah solusinya. Solusi pertama, alternatif satu, cukup ditimbun, dengan hasil diperbaiki. Yang kedua, cerocok, termah biogrape. Yang ketiga, mikrofile, biogrape. Yang keempat, dasar. Para saat ini, meminimalisir faktor biotehnik. Lebih ke skor 2. Next, please. Inilah hasil daripada simulasi. Kalau ditimbun, tahun pertama, masih turun sekitar 25 cm. Nanti tahun ke dua, mulai mengecil. Mulai mengecil. Next. Kalau cucuk, turun tetap turun 13 cm. Berkira 2 cm sampai tahun kelima, setelah tanya 14 cm. Next. Mikrofile juga mulai murah, 8 cm cuma. Pereset. Next. Hanya 4 cm. Pereset. Next, please. Ini adalah biaya yang kami hitung. baik-baik biayanya. Ini adalah, nah ini kalau, jadi kami asumsikan ruangnya dapat mengenai peluang. Jadi peluang ini berdasarkan faktor alam. Bahwa, kesemua alternatif ini, khususnya alternatif seraf, diberi dan media itu, akan banyak dikeluarai oleh curah hujan. Tinggi bukan. Jadi, di sini ada faktor, hujan ekstrim, hujan tinggi, hujan menengah, dan hujan tinggal. Hujan ekstrim 50-50, 50%, tinggi 16%, menengah 34%. Jadi, sangat ekstrim kuaca di suresi barat. Next. Ya, next, please. Nah, ini kira-kira kita pada sesen 3-nya, bahwa, peluang, untuk solusi penimpunan, plus kebaikan dari NASA, peluangnya 34%, untuk hujan menengah, tidak mengalami biaya yang total, karena tidak perlu ada penambahan. Tetapi, pada posisi peluang, punya ekstrim, diperkirakan akan ada penurunan, walaupun sudah ditimbul, diperbaiki dengan, akan mudah wajib, akan mudah wajib, maka akan ada biaya tambahan. Karena, biaya pasannya 26,5, tambah sekitar 14,12 miliar. Begitu pula, solusi yang ke-2, solusi yang ke-3, solusi ke-4. Jadi, kalau di total, sikmanya ini, peluang ditambah dengan biaya, konsekuensi biaya, kita bisa melihat di sini, bahwa, pelimpunan itu, memiliki konsekuensi biaya yang kecil, base rate yang besar, itu otomatis, lebih gank, tetapi, di sini dilihat bahwa, persoalannya, walaupun dia yang biaya kecil, itu kita masih masih otoran lagi, pada tahun ke-2 atau ke-3. Jadi, kalau di proyek, itu masih ada lagi, kanunnya, apa anggaran itu, ini harus disiapkan. Tetapi, untuk ceruncuk dan mikro-pile, mungkin tidak perlu lagi, ada penambahan biaya, tetapi, itu servisnya biaya besar, apalagi dengan paisle, tidak tentu ini. Next. Jadi, kesimpulannya bahwa, walaupun ini hanya memperhitungkan faktor halal, mungkin ke depannya, kita bisa memperhitungkan, keluar kegagalan, akibat mumpu dan, kompetensi kontrakor. Kita akan, kita mencoba menurutkan, keteliti, kembali, kemudian, penulangan data statistik, kekurangan kita di tanah air, bahwa, kita kurang sama untuk mendaraa, beberapa data yang penting, kemudian di sini, ekspektasi biaya terendah, belum tentu bisa, menjadi pilihan. Yang jelas, kita sudah berikan semua alternatif biayanya, ekspektif, bukan alternatif biaya, ekspektif value, dan kita bisa membuat pilihan-pilihan, dengan strategi-strategi yang kita sejauh. Saya rasa, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.